Halo teman-teman Ketemu lagi dengan saya TKI di Arab Saudi Hari ini mau Ngomongin masalah apa ya Oh iya masalah Membaca apa ya Membaca jaman Dari dulu sampai sekarang Itu kan berubah-berubah Jadi jamannya itu berubah Kalau seperti manusia ya ada yang di atas Ada yang di bawah Seperti itu Manusia meninggal Ada yang meninggal Ada yang lahir Itu tiap hari berubah Dan negara pun sama Berubah Seperti negara kita dulu Ada jamannya Orde lama Orde baru Ada reformasi Nah begitu pula di Arab Saudi Di Arab Saudi Dulu dengan sekarang juga berubah Kalau jaman dulu Arab Saudi itu Setelah jaman Ini saya menceritakan jaman saya Pertama kali datang Pertama kali datang tahun 2010 Sampai sekarang ini 2017 Itu perubahannya cepat sekali Kalau Arab Saudi Perubahan Peraturan Setahu saya Dulu saya pertama kali disini itu Jenis pekerjaan itu Kebanyakan dilakukan oleh Ajanabi Ajanabi itu adalah Ekspatriat Tenaga kerja asing lah Istilahnya itu Mereka menyebutnya Ajanabi Tapi Dulu hampir di semua sektor ya Baik sektor pemerintah Maupun sektor swasta Orang Saudi itu dulu Dia menjadi Apa ya Dia akan dapat tunjangan Kemudian dia Kalau tidak bekerja Di sektor pemerintah Ya dia di swasta Punya perusahaan Atau pengusaha Atau pokoknya usaha lah Dia tanam saham Kira-kira seperti itu Pekerjaan mereka Dokter masih sedikit Dulu dokter Ata apa Nah Karena Pemerintah Saudi Juga tidak pengen rakyatnya Seperti itu Jadi tidak pengen rakyatnya itu Terlalu manja Seperti itu ya Akhirnya dibuat peraturan-peraturan Peraturan pertama itu Sektor-sektor Pekerjaan Sektor-sektor Pemerintah Diberikan kepada Harus diberikan kepada Orang Saudi Orang Saudi Berapa persen Seperti dulu Kemudian Melangkah ke perusahaan-perusahaan swasta itu Perusahaan swasta harus Mempekerjakan Saudi Sebanyak Dulu itu berapa ya Kalau tidak salah Berapa persen Sampai 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 70% Sampai Sampai nantinya itu Berapa ya 100% Atau berapa Gak tau Aturan-aturannya Seperti itu Dulu Tidak ada Kemudian Ada krisis apa ya Krisis harga minyak Kemudian ada krisis harga minyak Harga minyaknya Jatuh Harganya Maka ekonomi Saudi Juga ikut Terganggu Nah Itu momentum itu Kemudian Membuat pemerintah Saudi Melakukan reformasi Sebelumnya Dari Raja Abdullah Atau Malik Abdullah Itu juga sudah melakukan Tetapi Tidak Tidak Segencar apa namanya ya Segencar yang sekarang ini Malik Salman ini Dengan Putra Mahkotanya Pangiran Muhammad bin Salman Ini Melakukan Apa namanya Reformasi yang Termasuk Gimana ya Agak frontal gitu Harus Memaksa gitu Sepertinya memaksa pokoknya Tapi dari zaman Malik Abdullah Sudah dilakukan Kalau kita lihat Kalau teman-teman kita lihat Di Mal-mal Dulu itu Tidak ada orang Saudi Yang bekerja Kemudian Tidak ada Wanita Saudi yang bekerja Nah sekarang Kita di Mal-mal itu Kita bisa temui Kasir Kasir yang bekerja Adalah wanita Arab Saudi Coba saja Lihat di Mal-mal sekarang Tapi sudah mulai ya Mulai dari tahun-tahun Kemarin sebenarnya Sudah tahun 2015 Akhir Kalau gak salah itu Mal-mal sudah mulai Wanita Saudi Nah Pemerintah Saudi Ingin Semua sektor Pekerjaan Diberikan kepada Orang Saudi Asli Orang Saudi Maksudnya orang Saudi KTP Saudi Dan Expatriatnya Dikurangi Makanya sekarang Banyak yang berkurang Di sektor-sektor Pekerjaan itu Dan Saudi Kemudian Di Apa namanya Di yang terbaru Ini kan Membolehkan Wanita Menyupir Terus Bekerja di sektor-sektor Yang dulu Tidak ada Boleh Boleh Nonton ke Stadion Terus kemudian Dibangun Transportasi Masal Dari MRT Kemudian Busway Terus Ya kemudian Busway MRT itu Hampir seluruh Riyad Di Riyad itu Dibangun MRT Busway Transportasi Masal Dibangun Khususnya Di kota Riyad Juga Di Sedang Mekah Semuanya Dibangun Nah Pekerjaan-pekerjaan Yang penting itu Akan diisi oleh Orang Saudi Tetapi Ada pekerjaan Yang abadi Yang Tidak bisa Diisi oleh Orang Saudi Itu Pekerjaan Sebenarnya Bisa Tapi Tidak bisa Gimana Menggabarkannya Ya Nah Itu adalah Pekerjaan Apa namanya Pekerjaan Asisten rumah tangga Kalau Supir Mungkin kan Nanti kan Ada transportasi Masal Mungkin Supir akan Dikurangi Supir-supir Itu Kalau orang Ya Saya tidak tahu Mungkin Supir pribadi Itu akan Berkurang Nantinya Nantinya Mungkin Mungkin Arak Saudi Itu pengennya Seperti negara-negara Maju Misalkan Seperti Hongkong Seperti Dubai Seperti itu Mungkin Kemungkinan Ingin Seperti itu Nah Untuk Menuju ke sana Kan Rakyatnya Harus Perubahan Sosialnya Harus Drastis Dirubahkan Dari yang Awalnya Dengan Tunjangan-tunjangan Dengan Harus Bekerja Dia harus Bekerja Mencari Mencari Penghasilan Itu kan Rakyatnya Dipaksa Untuk Bekerja Dan Saudi Dan itu Ya Hak Negara Saudi Ya Tetapi Kan Kalau Kalau Sudah Menjadi Negara Maju Seperti Hongkong Itu Pekerjaan Yang Tetap Ada Itu Kan Ya Hongkong Atau Dubai Itu Satu Caregiver Merawat Orang tua Terus Babysitter Terus Asisten Rumah Tanggas Itu Itu Pekerjaan Yang Abadi Yang Tetap Dibutuhkan Sampai Nanti Pokoknya Walaupun Nanti Negara Ini Jadi Negara Maju Dia Tetap Butuh Seperti Itu Karena Karena Misalkan Yang Bekerja Suami Istri Di rumah Yang Menjaga Anak Yang Berisi Rumah Asisten Rumah Tanggas Nah Dan Bagi Supir Seperti Saya Ini Kemungkinan Akan Dikurangi Kemungkinan Saya Tidak Tahu Tapi Tidak Setah Mata Sekarang Atau Kapan Kan Bertahap Itu Juga Tidak Langsung Bisa Seperti Dubai Atau Apa Tapi Pada Intinya Seperti Itu Negara Saudi Ingin Menuju Ke Negara Yang Modern Jadi Kan Pangeran Muhammad Kemarin Mencetuskan Apa Itu Neom Seperti Dubai Negara Yang Dibangun Sebuah Kota Yang Modern Seperti Dubai Kira Kira Peluang Peluang Kerjanya Yang Paling Tetap Ada Sampai Kapan Pun Yaitu Asisten Rumah Tangga Cuman Yaitu Kalau Misalkan Tidak Ada Tapi Orang Saudi Itu Suka Dengan Orang Indonesia Karena Orang Indonesia Itu Walaupun Dimarahin Kemudian Dia Jengkel Hati Tapi Dia Tetap Bekerja Itu Yang Salah Satunya Yang Disukai Terus Muslim Tetap Disukai Seperti Itu Tapi Dari Pihak Indonesia Juga Tidak Mau Terus Terus Mengirim Asisten Rumah Tangga Terus Makanya Kalau Tidak Ada Indonesia Pasti Nyari Negara Lain Orang Dia Yang Bayar Tapi Apa Bisa Tidak Saya Tidak 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 Sama Seperti Kita Punya Uang Untuk Beli Sesuatu Atau Membayar Sesuatu Kalau Tidak Ada Yang A Beli Yang B Kalau Tidak Ada Indonesia Mungkin Filipin Kalau Tidak Ada Filipin Abasi Kalau Tidak Abasi Mungkin Carian Negara Lain Manalah Yang Ada Peluang Seperti Itu Dia Tetap Akan Terus Mencari Seperti Kemarin Moratorium Itu Ditutup Ya Tetap Saja Ada Seandainya Nanti Tidak Ada Orang Indonesia Yang Bekerja Ya Pasti Ada Negara Lain Yang Mengisi Seperti Itu Nah Kira Seperti Itulah Zaman Zaman Akan Berubah Seperti Itu Dan Arab Saudi Juga Akan Berubah Nantinya Karena Dari Apa Yang Kita Lihat Sekarang Ini Melakukan Besaran Reformasi Itu Akan Berubah Tujuan Utamanya Itu Ingin Menjadi Seperti Negara Maju Seperti Dubai Seperti Seperti Itulah Seperti Hongkong Mungkin Dalam Hal Kemajuan Teknologi Atau Apalah Seperti Itu Oke Itu Saja Sedikit Curhatan Dari Saya Semoga Ya Hanya Sekedar Omongan Dari Seorang Supir Yang Mungkin Saja Menambah Menambah Sedikit Informasi Pada Teman Teman Semua Wassalamualaikum Ciao As As Boleh B Dat K L Terima kasih.